dan dia mengancam untuk membawa saya yaitu membunuhnya yang kedua merasakan kehadirannya yang melihat kakaknya itu seperti ditarik-tarik yang ketiga anaknya itu sering melihat sosok itu muncul di dalam kamar bapak ibunya itu dilakukan sama dukun yang kedua sampai lebih dari setengah jam justru malah berdampak pada sang dukun yang ternyata dukun itu terkapar dukunnya kalah ya karena ini mungkin katanya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dana dan jenisnya perewan ini bukan jenis jin biasa itu dari dukun yang kedua sampai ketika dukun yang kedua mengakui kekalahan yang tidak mau membantu kejang ya nafanya tersengal-sengal dan dakaruan darahnya pun mengucur itu di bagian mulut dari sang dukun itu ada salah satu dukun yang bukannya terkapar tapi nyaris meninggal anak gadisnya yang paling sulung ini ini benar-benar sangat marah sampai mendekati ibu kandungnya yaitu isinya Pak Danang Burina itu didekati anak itu dicekik secara nyata anak mau ngebunuh ibu kandungnya adu billahi minasya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah walakhawala walakhu atai labillah amabandum jumpa kembali di channel selamat untung di kesempatan kali ini Pak Danang akan membagikan sebuah kisah misteri penglaris kesubian namun dalam cerita ini dari orang yang pernah melakukan ritual penglaris kesubian itu sendiri mungkin pada awalnya dia itu tidak sadar kalau ini kaitannya dengan kesubian yang mereka tahu ini dari narasumber yaitu suami istri ini mereka itu mengira kalau penglaris ini ya hanya sekedar untuk melancarkan usaha tanpa ada perewangan yang sampai meminta tumbal nyawa ini benar-benar dialami oleh mereka berdua sampai singkatnya ini ada sesuatu yang terkait dengan perewangan yang meminta tumbal nyawa nah untuk bagaimana kelengkapannya apakah diserahkan ataukah menolak ataukah terjadi pada keluarga ini simak ceritanya di channel selamat untung namun sebelum lebih lanjut terkait dengan nama tempat ataupun tokoh tentunya semua sudah disamarkan dan semoga di kesempatan kali ini untuk sahabat selamat untung dan juga keluarga semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala diturakkan segala keberkahan yang menghasilkan dilancarkan riskinya di panjang umurnya dan dimudahkan dalam segala urusan amin amin ya rabbal alamin dan mungkin untuk sahabat selamat untung yang pengen konfirmasi ataupun pengen berbagi cerita bisa kalian kirimkan di emailnya selamat untung secara langsung atau mungkin nanti di kontak WA ya itu ada di channel kopi hitam misteri nanti nomernya Pak Hade akan Pak Hade berikan atau Pak Hade lampirkan di setiap video di channel kopi hitam misteri jadi mohon maaf untuk mungkin channel selamat untung ataupun mungkin sahabat mulik misteri juga yang pernah ada di channel ini ya untuk konfirmasi lebih jauh terkait dengan ya mungkin salam sahabat lah untuk sahabat semuanya bisa konfirmasi di emailnya atau di WA nya langsung yaitu di channel kopi hitam misteri namun itu nomor WA nya ada di setiap video jadi nanti bisa kalian lihat dan bisa kalian ya tulis nomornya dan sebelum lebih lanjut ya mohon maaf tadi sedikit ya iklan lah maaf untuk cerita kali ini terkait dengan penglaris ya seperti biasa biar jauh lebih mana-mana Pak Ditandera ngopi rien bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim manaman tahab dalam sebuah kisah yang pernah dialami oleh pelaku penglaris suami istri ini sebut saja namanya Pak Danang dan istrinya yang sebut saja namanya Bu Rina Pak Danang dan juga Bu Rina ini ya mereka berdua itu seorang pedagang yang dagangannya ini ya terbilang sudah familiar ya mereka dagang itu miayam dan juga bakso seorang pedagang miayam bakso ini sebenarnya mereka ini terbilang sudah punya nama ini untuk di kampung dia tinggal itu sebenarnya sudah ada nama yang secara pendapatannya pun kalau mereka bersyukur ini cerita dari mereka waktu itu kalau mereka bersyukur mungkin yang tidak akan terjadi seperti apa yang akan pada ceritakan namun saat itu sebuah tuntutan ataupun ya kebutuhan hidup yang terkait dengan masalah finansial ataupun angan-angan yang berlebihan yang memunculkan sebuah perilaku yang di luar nalar dari mereka berdua Pak Danang dan juga Bu Rina mereka berdua benar-benar ingin mendapatkan sesuatu yang lebih karena mereka sempat terobsesi atau berkeinginan ingin menghasilkan sesuatu yang lebih mereka waktu itu yang sudah punya nama ya di kampungnya mereka ingin membuka cabang di satu tempat yaitu di alun-alunnya ketika mereka mencoba untuk mengadu nasib di wilayah alun-alun yang mereka pikir itu hasilnya akan jauh lebih banyak karena secara keramaian secara ya logikanya ya di alun-alun itu kan sebuah tempat yang menjadikan banyak orang itu selalu berkunjung nah sedangkan di kampung itu kan ya terbatas lah dan ini yang memunculkan sebuah keinginan dari Bu Rina ataupun Pak Danang untuk mengadu nasib di alun-alun jadi mereka berdua benar-benar mencari tempat di alun-alun itu yang singkatnya ya mereka hanya punya lah punya tempat dagang atau lapak dari miayang bakso nya namun di sisi lain yang namanya juga alun-alun itu kan cuma Pak Danang dan juga Bu Rina saja yang berdagang miayang bakso ada sangat ada beberapa pedagang yang lain nah disinilah mungkin awalnya sebuah persaingan yang secara tidak sehat yang lewat bantuan perewangan mereka berdua meyakini bahwa dibalik larisnya setiap para pedagang ini ada kaitannya dengan penglaris sampai apa yang dialami oleh Pak Danang dan juga Bu Rina kala itu setelah hampir tiga bulan lamanya mereka mencoba untuk ya apa adanya lah mereka yakin waktu itu kan karena sudah punya nama di kampung tapi ketika mereka mengadu nasib di alun-alun semuanya itu berubah total maksudnya berubah total yang dimaksud oleh Pak Danang ataupun Bu Rina ini ya hasilnya tidak sebanding dengan apa yang mereka harapkan modal sewa lapaknya iya belum transportasinya belum ini itu dan sebagainya yang secara hasil itu bukanya plus tapi malah minus beda dengan ketika mereka itu sebenarnya buka di halaman rumah mereka sebenarnya jauh lebih untung walaupun itu sedikit tapi itu kan langgang tapi beda dengan ketika seorang Pak Danang dan juga Bu Rina itu di alun-alun mereka justru malah minus yang lama-kelamaan dari 3 bulan awal itu mereka benar-benar sampai harus mengeluarkan tabungan-tabungan mereka bahkan yang nyata itu ya terkait dengan motor yang mereka harus jual untuk nambah modal belum lagi tuntutan atau kebutuhan dari anak-anaknya Pak Danang ataupun Bu Rina kala itu yang sudah sekolah ada yang SMA ada yang SMP dan satunya lagi SD nah yang keempat ini yang masih kecil atau si Bungsu usianya sudah 5 tahun yang waktu itu pun sudah dimasukkan ke sekolah dini ya seperti kayak Paut atau TK nah untuk anaknya yang paling kecil Pak Danang dan juga Bu Rina kala itu itu sempat menggunakan jasa orang atau mereka meminta ya untuk bisa ngejaga dan juga ngerawat si Bungsu jadi ini yang mungkin membuat seorang Pak Danang sama Bu Rina ini harus mengeluarkan budget ataupun modal yang jauh lebih besar namun secara hasilnya ketika dia berharap di alun-alun itu menjadi kesuksesan justru malah terpuruk dan mereka mulai menganggap bahwa apa yang dikejar mereka yaitu rejeki ini terhalang oleh beberapa pesaing-pesaing mereka yang kabar miringnya ini kalau di alun-alun itu persaingan dagang itu tidak sehat itu awalnya kan rumor miring bahwa di alun-alun itu banyak yang menggunakan jasa orang pintar atau dukun yang waktu itu tentunya seorang Bu Rina yaitu istrinya Pak Danang itu pun sampai berpikir ke arah situ Pak kalau kita tidak seperti mereka gunakan penglaris Pak semua yang kita miliki akan habis Pak ibu tidak mau itu pun terucap dan tersampaikan dari istrinya Pak Danang dan Pak Danang pun ketika sudah tiga bulan keadaan di alun-alun yang waktu itu benar-benar tidak bisa menghasilkan yang lebih ya pas-pasan masih disyukuri ini hasilnya minus loh benar-benar minus dari apa yang diinginkan oleh istrinya Pak Danang ini pun akhirnya mencoba untuk menerima saran tersebut namun ketika mereka harus mencari siapa dukun yang tepat siapa orang yang pintar yang tepat mereka berdua itu kan kebingungan mereka gak tahu orang-orang yang dimaksudkan ini ya seperti rumah dukun tinggalnya di mana yang singkatnya ya Pak Danang ini pun akhirnya mencari tahu lewat beberapa teman-teman dia nongkrong seperti kadang tukang partir seperti kadang mungkin orang-orang yang ada di lapangnya dia dia coba untuk seperti kayak memancing ngobrolan agar dia tahu tempat tinggalnya dukun sakti itu di mana sampai lebih dari dua minggu ya Pak Danang ini gak mendapatkan informasi terkait tempat tinggalnya Mbak Dukun namun beda dengan istrinya yaitu Burina Burina itu ternyata jauh lebih gesit untuk mencari informasi dan dia memberikan kabar sama Pak Danang ini rumahnya Mbak Wagi Pak dia dukun sakti Pak dan dia selama ini banyak para pedagang itu kesana Pak dan mereka semua itu sudah sukses semua Pak Ibu tahu dari mana ya Ibu ini ya pasti berusaha nyari tahu Pak Bapak lihat itu pedagang yang disana memang kenapa Bu dia datang ke rumahnya Mbak Wagi Pak dan dia minta bantuannya kesana makanya kalau kita melihat warung itu ya pasti gak akan ada kata sepinya Pak aku juga ingin seperti itu lah terus Ibu udah tahu alamannya sudah Pak singkatnya mereka berdua yaitu Danang dan juga Bu Rina di lain harinya itu mereka sempat nutup lapak di alam-alam kurang lebihnya itu tiga hari mereka bolak-balik hari pertama hari kedua hari ketiga nah hari pertama mereka datang ke rumah sang dukun yaitu Mbak Wagi mereka menceritakan kelukasannya yang terkait sudah lebih dari tiga bulan setengah mereka mendapatkan apa-apa yang ada minat mereka menginginkan kalau usaha lapak miayam Mbak itu laris seperti rumah makan yang sebut saja disini misalkan namanya Bu Maya jadi Bu Maya itulah informasi yang didapat dari Bu Rina terkait rumah tempat tinggalnya sang dukun itu Mbak Wagi dan Bu Rina pun yang menjelaskan saya datang kesini ya karena mengetahui alamnya Simba dari Ibu Indah tadi nah dari situlah sang dukun awalnya yang memang tidak mau ngebantu namun karena usaha dari Bu Rina sama Danang itu tidak berhenti disitu saja di hari keduanya mereka datang lagi sampai memohon-mohon tolong Mbak Wagi tolong bantu saya aku benar-benar sudah tidak kuat lagi aku tidak mau apa yang sudah aku rintis apa yang sudah aku bangun hilang begitu saja aku bahkan sudah ngejual ini ngejual itu untuk aku tetap bisa bertahan di alun-alun itu Mbak aku tidak mau anak-anak putus sekolah itu hari keduanya dan sang dukun ini ini masih enggan membantu yang namanya si Danang dan juga si Rina kenapa kok sampai Bu Rina ataupun Pak Danang untuk kedua kalinya dia datang di rumah sang dukun sampai memohon-mohon dukunnya itu tidak mau ngebantu karena kata sang dukun untuk bisa mendapatkan penglaris itu kalian berdua itu harus ritual ini yang menjadikan sebuah tanda tanya besar bagi Danang ataupun Rina kala itu ritual yang bagaimana Mbak Sen tidak tahu nah disitulah mereka akhirnya dijelaskan terkait dengan mahar terkait dengan tata-tata ritual dan mereka pun singkatnya menyimpakati di hari ketiganya mereka datang lagi jadi tiga hari ketika mereka sebagai seorang pedagang itu tidak pernah buka lapak miayang bahasanya di alun-alun mereka benar-benar tutup dan yang mereka lakukan itu datang ke rumah nyambah wage hari pertama hari kedua sampai hari ketiga mereka datang itu dengan membawa mahar termasuk beberapa hal-hal yang dibutuhkan sebelum mereka itu ritual intinya pada Anang dan juga Bu Rina ini sudah menyapakati kalau mereka akan melakukan apapun asalkan usaha yang mereka kelola itu lapak basu miayangnya bisa jadi ya bisa menjadikan usaha yang sukses yang luar biasa setelah hari ketiga mahar yang diberikan termasuk beberapa tata cara ritualnya sudah dijelaskan disinilah peran dari Pak Danang sebagai seorang laki-laki dijelaskan sama sang dukun yang diingat sama Pak Danang istrimu tidak perlu ritual tapi istrimu suruh saja kembali buka lapaknya namun disini kamu ikuti saran simbah itu yang diingat Pak Danang dia itu diminta untuk tinggal di rumah kuncang sementara istrinya tetap harus buka di alun-alun itu lapak miayang basuh setelah Pak Danang dan istrinya itu terpisah ya istrinya memang benar-benar buka miayangnya namun Pak Danang diminta sama sang dukun itu udah hari ketiga ya pas malamnya itu setelah istrinya udah balik ini Pak Danang itu diberikan sebuah arahan ataupun tata cara bagaimana nanti ritualnya jadi pas malam harinya Pak Danang sebelum ritual ya dia itu dimandikan kembang dulu disuruh mandi kembang yang kembangnya ini ya sudah disiapkan semuanya dia itu ada mantranya nah ketika seorang Pak Danang itu mandi kembang ya katanya Mbak Dukun itu ya agar auramu terbuka jadi Danang itu ya mengikuti saja dia mandi itu agar auranya terbuka agar ya banyak orang tertarik olehnya sehingga ketika Pak Danang itu ya berdagang itu ada orang yang melihat dia sehingga ingin mampir itu kata Mbak Dukun atau penjelasan Sang Dukun lewat kenapa dia harus mandi kembang dulu setelah apa yang dilakukan oleh Sang Dukun tadi yaitu meminta sama Pak Danang untuk mandi kembang setelah mandi kembang sudah selesai kurang lebih itu antara jam setengah sepuluh malam jam sepuluhnya baru selesai mandi kembang Pak Danang itu diminta sama Mbak Kuncanya atau Mbak Dukun yang namanya Mbak Wage ikut saya kemana Mbak sudah ikut saya dan Pak Danang pun yang mengikuti apa yang dikatakan Mbak Wage mengikuti kemana langkah kakinya Mbak Wage yang ternyata untuk bisa melakukan ritual itu tidak di rumahnya Mbak Wage tapi di belakang rumahnya setelah kurang lebihnya mungkin hampir lima menit letak tempat ritual itu dari rumah Sang Dukun itu Mbak Wage seorang Pak Danang yang sudah mandi kembang ini diminta untuk duduk dan itu ditemani sama Mbak Wagenya Mbak Wage mulai baca mantra dan juga diikuti sama Pak Danangnya Pak Danang pun mulai mengikuti apa yang sudah diarahkan sebelumnya setelah kurang lebihnya beberapa kali mantra itu dibaca Mbak Wagenya itu dia meminta sama Pak Danang kamu disini sampai saya datang lagi saya sendirian Mbak iya sendirian dan di saat sebelum Mbak Wagenya itu meninggalkan Pak Danang Pak Danang ini sempat menanyakan saya sendirian Mbak iya kamu sendiri dan nanti Simba akan jemput kamu setelah kamu sudah selesai ritualnya jadi Pak Danang itu tentunya ketika penjelasan tadi dari Mbak Wagenya dia akan tahu kapan ini selesainya nah proses ketika seorang Pak Danang itu ritual dihadapannya ini adalah sebuah makam makam dan makam itu ya ada namanya ada penjelasannya namun dibalik makam itu ada sebuah tempat yang di sebelah makam itu pohonnya itu sangat besar dan itu sangat rindang sekali setelah apa yang dilakukan oleh Pak Danang kala itu Pak Danang ini menyaksikan apa yang tidak pernah di alaminya ataupun dilihatnya sepanjang hidupnya ya seumur-umur baru di alami oleh Pak Danang sebenarnya dia sangat takut ketika dia ditinggalkan sama Mbak Wagen karena pada awalnya kan keinginan dari seorang Pak Danang dan juga istrinya ini kan minta bantuan jimat atau apa tapi ternyata harus ritual dan itu dengan keterpaksaan yang benar-benar terpaksa dilakukan oleh Pak Danang untuk bisa mengabulkan keinginan dari istrinya yaitu Burina agar sukses usahanya ya Pak Danang memberanikan diri nah ketika dia ritual apa yang tidak pernah dialami itu yang namanya penampakan sudah pasti ada dan itu pun dialami oleh Pak Danang yang namanya sosok dari pocong misalkan itu ada sosok wewe gombelnya ada dan ini kan tidak pernah dilihat dan disaksikan seumur-umurnya Pak Danang jelas Pak Danang saat itu ketakutan namun dia sadar kalau aku pergi sebelum ditemui Mbah Wage aku gagal ritual dan aku tidak akan bisa mengulang kembali dan kabarnya atau ancaman dari sang Dukul itu Mbah Wage ketika sudah gagal ritual maka akan jauh lebih susah dari sebelumnya ini yang membuat seorang Pak Danang rasa takutnya itu bisa dikalahkan dengan ketakutan hidup sengsara nah yang membuat seorang Pak Danang hanya bisa melewati beberapa penampakan itu yang ternyata apa yang dilakukan oleh Pak Danang ketika ritual itu dia itu mendapatkan sebuah benda yang sinar warnanya ini ini seperti kayak warna sinar merah warna itu benar-benar merah itu seperti melintas di hadapannya itu seperti kayak ada yang ngebuang itu dilempar dan sosoknya ini memang tidak bisa dilihat oleh Pak Danang tapi jelas itu ada sosok yang seperti melempar yang menimbulkan sinar merah tadi dan setelah sinar itu sempat jatuh yang tidak jauh dari Pak Danang itu ritual dia dalam keadaan ritual itu ya antara mata terbuka dan juga mata tertutup jadi samar-samar itu nyata melihat sinar merah tadi dan tidak berselang lama setelah kemunculan sinar merah tadi itu bahwa G itu menghampiri Pak Danang dan Pak Danang pun sempat terkejut ketika dia tiba-tiba itu merasakan ada tepukan di belakang kudaknya dan itu tidak disapa apa misalkan Pak Danang Pak Danang tidak ditepuk begitu saja sampai kagetnya itu sampai keubun-ubun benar-benar itu terjadi sama Pak Danang ketika dia nengok bahwa G jantung sudah berdebar-debar dan di saat kagetnya seorang Pak Danang bahwa itu menjelaskan kamu sudah diterima kamu sudah selesai ritualnya ambil benda tadi apa mbah benda yang barusan kamu lihat dan dia sudah memberikan gimannya apa mbah cari sendiri itu disana maksudnya disana itu ditunjukkan dimana sinar merah tadi itu seperti kayak jatuh yang tidak jauh dari area tempat seorang Pak Danang ritual nah Pak Danang itu nyari ya sebisanya dia di kegelapan malam itu itu seperti tidak ada sinar merah tadi itu tidak ada dia gagapi semuanya sampai dia bilang sama Mbah Wagi mbah tidak ada mbah setelah Mbah Wagi itu sempat mendampingi Pak Danang kembali Pak Danang letakkan tangan kamu di tanah ini duduk ya nanti si Mbah akan berusaha membantunya nah ketika Pak Danang itu menempelkan tangan di tanah tadi sembari bersilah itu seperti kayak ada yang menempel di tangannya itu benar-benar kayak ada yang nyundul ya dan disitulah Pak Danang itu langsung merasakan kalau ini seperti ada barang dan dia genggam dan setelah dia genggam itu dia angkat itu memang bentuknya kayak batu aking namun batu aking ini memunculkan warna merah benar-benar merah tapi lingkaran batunya ini hitam kalau mungkin bahasanya merah delima bukan itu batu hitam tapi lingkaran di sisinya itu hitam semua dan setelah Pak Danang ini menggenggam benda tadi Mbah Wagi pun menjelaskan itu barang yang akan kamu gunakan sebagai media penglaris kamu cukup disimpan di dalam kantong kecil yang kamu gantungkan di lapak kamu jadi benda tadi itu sudah dipakai sama Pak Danang disuruh digantungkan atau ditaruh di area gerobaknya mie ayam dan juga baksonya Pak Danang dan istrinya yang mengelola ini itu permintaan dan juga tata caranya dari Mbah Wagi ke Pak Danang di dalam area ritual itu singkatnya setelah benda itu sudah dipegang sama Pak Danang Pak Danang diminta ikut lagi ke rumahnya Mbah Wagi nah setelah selesainnya ritual tadi ya memang Pak Danang itu diminta satu hal lagi sama Mbah Wagenya nanti kalau kamu sudah sukses jangan pernah lupa untuk kesini lagi ya Mbah tentu Mbah yang dipikirkan Pak Danang ini maksudnya ya sudah dibantu ya jangan lupa orang yang membantu jangan ya mungkin bahasa kiasanya ini kacang jangan sampai lupa sama kulitnya seperti itu mungkin peribahasa yang waktu itu ketika Pak Danang diingatkan sama Sang Kuncan singkatnya Mbah singkatnya Pak Danang ini balik menemui keluarganya dan dia cerita apa yang diritualkan ini sama istrinya yaitu Burina di esok harinya ya seperti biasa istrinya yang sudah dagang Pak Danang juga ngebantu apa yang dirasakan ini tentunya kan kesuksesan dan setelah Pak Danang dan juga istrinya ini mulai kembali membuka lapak miayam baksonnya dengan benda yang sudah disiapkan oleh Pak Danang hari itu awal pertama kali Pak Danang menggunakan benda itu dia taruh itu di laci dia dia menyiapkannya ini benar-benar disiapkan ser detil ya laci itu dia tarik sampai keluar dikasih paku itu digantungkan di dalam jadi benda itu benar-benar ada dan selalu ada seperti kayak paten di gerobak itu dan itu ya niatnya Pak Danang itu biar selamanya aja disitu setelah apa yang dilakukan oleh Pak Danang sebelum dia membuka lapaknya ini dia mulai membaca mantra seperti apa yang diajarkan oleh Mbah Wage apa yang dirasakan oleh Bu Rina ataupun Pak Danang pertama kali menggunakan benda tadi yaitu batu ya batu merah hitam tadi satu persatu pelanggan itu mulai ada yang masuk dan seperti biasanya karena memang ini pengaruh pengelaris ya seperti itu langsung menarik beberapa pengunjung yang secara mungkin nalarnya itu dia enggak ya benar-benar enggak wajar kadang mereka itu seperti tertarik pengen ahmah berkesitu pengen ahmah berkesitu walaupun itu sekali ya itu ya mereka lakukan walaupun kadang sampai menjadi pelanggan setiapun kadang mereka itu benar-benar datang ke tempat lapak menyayangnya Pak Danang dan juga Bu Rina ini singkatnya setelah satu bulan menggunakan benda merah ya batu merah hitam itu apa yang selama ini dikeluhkan itu seakan-akan sirna kenapa kau bilang sirna ya karena Pak Danang dan isinya bisa merasakan kesuksesannya anak-anaknya sudah merasakan biaya sekolah sudah dibayar semua mampu membayar perawat lagi mampu beli motor baru lagi intinya ya benar-benar kesuksesan yang nyata dan itu berlanjut bukan hanya sebulan-dua bulan ya singkatnya kan setahun dia itu udah punya rumah punya aset yang lain namun dibalik satu tahun kesuksesan ini ketika sebuah hal yang mungkin tidak disangka ataupun diduga oleh Pak Danang dia kan harus datang lagi ke rumahnya Mbah Wage yang ternyata diminta ritual kembali nah ketika dia ritual itu apa yang tidak diduga sama sekali oleh Pak Danang sosok yang selama ini ngebantu Pak Danang yang tidak pernah dilihat oleh Pak Danang sebelumnya yang dia ketahu itu hanya sebatas batu merah hitam tadi muncul sosok bahwa selama ini aku yang membantu kamu dan aku iminkan anak kamu dan disitu seorang Pak Danang itu benar-benar tidak terima dia tidak terima itu karena aku tidak aku tidak mau kalau aku harus menyerahkan anakku dan Pak Danang yang mendengar kalimat tadi dan itu hanya sekali loh dan istilahnya berulang-ulang sosok perewangannya itu mengatakan kepada Danang dia meminta anaknya dia minta anaknya Pak Danang dan apa yang dilakukan oleh Pak Danang kalau itu setelah dia ritual dia dipanggil lagi sama Mbah Wagi dan dia ceritakan ke Mbah Wagi Mbah ini maksudnya apa Mbah kok aku mendengar suara kalau sosok yang selama ini membantu usahaku sampai aku jadi orang kaya raya dia kok meminta anakku ini maksudnya apa Mbah kalau kamu sudah merasa dibantu terus apa yang kamu berikan ke orang yang membantu kamu ya apapun Mbah nah itu sama saja ketika kamu dibantu perewangan yang ada dan selama ini berdiam di batung merah hitam itu sekarang dia meminta haknya karena apa yang sudah dia lakukan yang talian membantu kalian sukses itu ada Bu Rina di rumahnya Mbah Wage yaitu isinya Pak Danang ini mereka berdua mendapatkan sebuah penjelasan dari Mbah Wage terkait apapun yang diinginkan oleh perewangan kalian berdua apakah kalian akan menolaknya dan yang diminta itu kan anak kalian Bu Rina seketika itu benar-benar tidak terima tidak mbak tidak mbak aku tidak akan serahkan anakku mbak aku tidak akan bahwa gitu tenang-tenang saja dia tidak istilahnya nuntut kemana-mana atau misalkan mengatakan keburina seperti apa itu tidak semua terserah kalian kalau kalian mau membantu perewangannya kalian sendiri dengan memberikan anak kalian maka kalian akan sukses jauh lebih sukses tapi kalau kalian menolaknya ya simpah tidak bisa membantu kalian lagi ya tagung saja risikonya aku tidak peduli mbak risiko apapun aku akan lewati yang penting aku tidak akan menyerahkan anakku mbak kalau begitu silahkan kalian pergi dan jangan pernah ke sini lagi baik mbak jadi mereka berdua itu benar-benar diusir setelah mereka berdua itu padanan dan istrinya itu menolak untuk menumbalkan anak kandungnya yang diminta sama perewangan yang sudah membuat mereka berdua suami istri ini sudah sukses dan kaya raya ada satu alasan dari padanan ataupun istrinya kenapa mereka tidak mau menyerahkan anaknya yang tak lain diberikan ke perewangan karena memang pada awalnya mereka berdua itu mintanya penglaris yang tidak ada risiko yang seperti tumbal nyawa itu alasan pertama yang kedua alasan dari burina yang disampaikan kepada anak kenapa menolak dia waktu itu sudah merasa jadi orang kaya raya dan burina yakin pasti akan ada orang yang jauh lebih sakti dari bahwagi yang akan menghalangi sosok itu yang tak lain meminta anak kita pak jadi dibalik dia menolak menumbalkan anak kandung sebuah keyakinan yang didasari kesombongan dari burina itu senyapa dan saat itu apa yang dia miliki kan harta duniawi yang begitu luar biasa banyaknya namun setelah apa yang dilakukan oleh burina ini yang terkait dengan usaha lapak niayani yang setelah benda itu yang benda batu merah hitam itu sudah dikembalikan lagi kembah wagi dikembalikan karena memang Pak Danang dan juga burina ini tidak mau melanjutkan apa yang sudah dibantu sama perewan tadi karena meminta tumbal nyawa jadi benda itu memang dikembalikan lagi kembah wagi dan yang terjadi untuk usahanya itu lapak niayani itu benar-benar berubah drastis lagi seperti seperti dulu laku tapi tidak seperti sebelumnya yang benar-benar sampai laris manis setelah yang terjadi dengan lapak meyambaksonya Pak Danang dan juga burina yang dia kelola ini sudah mulai surut disitu mungkin awal mulanya sosok yang selama ini membantu mensukseskan dengan harta duniawi yang sudah diapatkan Danang dan juga istrinya ini sosok ini benar-benar tidak terima sampai ia membuat keluarga dari Pak Danang dan juga istrinya itu benar-benar terancam karena kemunculan sosok itu itu hampir setiap waktu yang membuat istrinya Pak Danang kala itu menghadirkan beberapa orang-orang satu di rumahnya di rumah yang mereka bangun itu rumah hasil ritual perewangan didagangan mie ayam basuhnya ketika rumah yang waktu itu didatangi para dukun para praktisi supranatural yang alirannya maaf ya alirannya itu kata Pak Danang itu alirannya hitam karena mereka itu ya seperti menggunakan perewangan yang nyatanya perewangan-perewangan dari beberapa dukun yang didatangkan istrinya Pak Danang sendiri itu ada beberapa yang tidak berani untuk melanjutkan ada yang baru masuk ke rumah ini misalkan ke rumahnya Pak Danang mungkin dia tahu bahwa disini dia akan berhadapan dengan sosok perewangan yang sudah mensukseskan Pak Danang dan dia langsung bilang sama Pak Danang Pak mohon maaf aku tidak bisa ngebantu untuk masalah ini loh kenapa Pak ya pokoknya aku tidak berani diberikan dibayar berapapun aku tetap menolak dan dukun itu pergi begitu saja datang dukun yang kedua misalnya dia mencoba untuk memberanikan diri menantang sosok itu yang selama ini bisa dikatakan yang mencaror Danang Rina ataupun keempat anaknya jadi sampet anakannya itu pun merasakan taror nyata itu yang terkait dengan perewangan yang pernah digunakan oleh orang tuanya yaitu Pak Danang dan istrinya taror nyata yang diceritakan beberapa anaknya karena anaknya akan ada empat yang pertama yang mungkin yang pertama ini menceritakan sering didatangi dan dia mengancam untuk membawa saya yaitu membunuhnya yang kedua merasakan kehadirannya yang melihat kakaknya itu seperti ditarik-tarik yang ketiga anaknya itu sering melihat sosok itu muncul di dalam kamar bapak ibunya walaupun Pak Danang dan istrinya itu tidak pernah melihat tapi anak ketiga dan keempatnya sering melihat sosok itu ada di dalam tempat tinggal yang sudah mereka beli yaitu rumah mewah ini jadi sosok itu tidak benar-benar hilang sosok itu masih ada dan ketika datangnya dukun yang kedua ketika dukun itu berusaha untuk menyingkir kan sosok yang sejenis siluman ini dukun itu bertarung selayangnya orang bertarung seperti pada umumnya namun yang satunya tidak terlihat satunya ada gerakan seperti sedang berkelahi itu dilakukan sama dukun yang kedua sampai lebih dari setengah jam justru malah berdampak pada sang dukun yang ternyata dukun terkapar dukunnya kalah ya karena ini mungkin katanya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Danang dan jenisnya perewan ini bukan jenis jin biasa itu dari dukun yang kedua sampai ketika dukun yang kedua mengakui kekalahan tidak mau membantu Bu Indah ataupun Pak Danang ia kembali mengundang dukun yang ketiga dan dia sempat cerita dukun pertama tidak mau dukun kedua kalah dan ketiga karena mungkin merasa sakit dengan kesombongannya dan perewangannya memberanikan diri itu mengajak beberapa teman-temannya yang seorang dukun datang langsung ke rumahnya Bu Rina dan juga Pak Danang itu ada empat dukun yang secara bersamaan dan mereka itu praktik secara liar kenapa dibilang liar tidak memperdulikan ada tetangga yang tahu mereka itu keluar rumah di setiap pojok rumahnya Pak Danang itu mereka itu berdiam diri sembari membakar dupa dan kemenyang jadi mereka itu komak kamit yang terjadi dalam rumahnya Pak Danang kala itu ketika menghadirkan empat dukun ini justru malah kejadiannya sangat menyeramkan bukannya satu perewangan yang pernah dilihat oleh Pak Danang namun sangat banyak disini ini yang membuat anaknya menjerit ketakutan sampai kakaknya yang pertama itu jatuh pingsan kakaknya perempuan itu sampai jatuh pingsan dan ini membuat kegaduhan di keluarga Pak Danang sendiri anak pertamanya pingsan anak keempatnya si Bungsu itu teriak-teriak ketakutan udah pokoknya sambur aduk sampai lebih dari beberapa menit yang mungkin tepatnya itu antara hampir setengah jam salah satu dukun yang memang diminta sama Pak Danang atau menit itu disuruh masuk meminta untuk menenangkan anaknya yang saya itu dalam keadaan tidak sadar setelah usaha dari dukun yang ada dalam rumah itu ya memang dia sembari komat kamit membaca mantra di atas air dan air itu dia di usapkan ke wajah anaknya Pak Danang nah seketika diusap itu ya memang tidak berselang-lama anak itu sadar namun dalam keadaan sadarnya anaknya Pak Danang itu dalam keadaan kerasukan dalam keadaan kerasukan tersebut anak yang paling besar itu anak sulungnya Pak Danang yang perempuan justru malah meminta semuanya untuk tidak ikut sambur kalian semua pergi kalau kalian tidak ingin celaka itu dalam keadaan anak pertamanya Pak Danang itu kerasukan jadi intinya hal tersebut itu bilang ke para dukun dan dukun yang menyadari bahkan dan dukun yang menyadari bahwa sosok yang merasuki gadis ini tidak wajar mereka berdua mereka berempat si dukun itu sudah ada dalam rumah dan mereka itu seperti bersatu untuk menyerang sosok yang ada dalam tubuh anaknya Pak Danang namun yang terjadi sosok yang ada dalam tubuh anaknya Pak Danang itu ya sempat terpental beberapa kali sempat terpental dan gadis itu ya benar-benar mengeluarkan darah itu di bagian mulutnya namun itu secara fisiknya si gadis itu jelas terluka tapi mungkin juga yang di dalam itu terluka sosok yang merasukinya namun tidak berselang lama setelah gadis itu sempat tersungkur nyaris kalah sosok itu yang kembali mungkin bangkit yang ada dalam tubuh anak gadisnya Pak Danang ini itu benar-benar menyerang empat dukun yang saat itu ada di hadapannya itu di ruangan tengah itu semuanya itu terjungkal sampai mungkin ngerol tubuhnya itu ngerol benar-benar terjungkal sampai bolak-balik beberapa kali dan satunya dia mah Abbasin itu kayak sakratul ma'al dia itu benar-benar kejang kejang ya nafanya tersengal-sengal dan dakaruan darahnya pun mengucur dia itu di bagian mulut dari sang dukun itu ada salah satu dukun yang bukannya terkapar tapi nyaris meninggal ketika kader seperti itu ketiga dukun yang berusaha masih menyerang anaknya padana justru malas diserang balik yang membuat seluruh dukun itu singkatnya menyerah dan membawa dukun yang teluka itu sampai keluar halaman rumahnya padana yang mereka berempat itu ya udah menyiapkan mobil untuk mereka tumbangi kembali ke tempatnya masing-masing jadi dukun itu meninggalkan padana sekeluarga padana yang dalam keadaan kacau ini tidak punya cara lain lagi karena di saat itu anak gadisnya yang paling sulung ini ini benar-benar sangat marah sampai mendekati ibu kandungnya yaitu isinya padana yang burinnya itu didekati anak itu dicekik secara nyata anak mau ngebunuh ibu kandungnya itu secara fisik namun yang terjadi itu padana sadar bahwa yang mencekik ibunya ini pasti sosok yang ada dalam tubuhnya sampai padana pun berusaha untuk melepaskan gagaman tangan anaknya sedih yang sedang mencekik ibunya sampai ibunya pun nyaris meninggal wajahnya sudah merah sudah pucat karena dicetik namun dari keadaan seperti itu keadaannya padana sudah lost emosinya sudah tidak kontrol emosinya padana pun berusaha untuk menghantam atau memukul anaknya sendiri dipukul berkali-kali sampai anak itu dalam keadaan wajah itu luka namun sosok yang ada dalam tubuh dari anak gadisnya padana setelah padana itu meluapkan emosi sosok itu kembali keluar yang secara mengejutkan yang didengar oleh padana ataupun istrinya sendiri bunuhlah anakmu sendiri yang sebenarnya aku yang memintanya dan suara itu nyata yang membuat padana pun menyesali kalau itu ketika sosok itu sudah keluar dari tubuh anaknya sendiri tapi keadaan anaknya itu penuh luka yang sangat mengerikan dipukul sama padana sendiri karena kerasukannya ini sudah tidak terkontrol nyaris ngebunuh ibu kandungnya dan setelah kejadian itu malam hari antara jam setengah satu dini hari anaknya yang luka lebam ini luka dipukul sama bapaknya sendiri dilarikan ke rumah sakit namun sampai di rumah sakit ada sesuatu yang mungkin membuat bagian otaknya itu ada yang petah yang tersumbat yang membuat anak itu harus dirawat di ruang ICU nah disitulah apa yang tidak diharapkan oleh padanang yang intinya harapannya sembuh justru malah terbalik kalau anak gadisnya anak seluruhnya itu meninggal karena ulah padanang sendiri dan ini yang menjadi sebuah kisah nyata hidup dari seorang padanang ketika dia menyadari bahwa ini semua pasti ada tumbalnya yang terkait dengan penglaris pesugian walaupun sudah tidak digunakan walaupun sudah tidak lagi diritualkan namun ya prewan itu tetap menuntut balik sesuai permintaannya kalau dia minta anak ya pasti minta anak dan itu sudah dibuktikan sama sosok perewangan tersebut yang setelah anak itu meninggal usaha dari lapak menyayang baksonya padanang dan juga burinya ini pun ya tidak selancar dulu yang singkatnya setelah mungkin lebih dari setengah tahun anak gadisnya meninggal usahanya pun hanya tutup dan padanang sama istinya hanya buka lagi di rumah namun hasilnya justru malah berkurang benda yang dimiliki oleh pak danang setelah warga sudah ditinggalkan anak sulungnya ditambah lagi usahanya benar-benar hancur yang membuat pak danang kembali menjadi orang biasa dan pernah mengalami hal yang sangat menyedihkan pernah jadi kaya raya namun juga pernah menjadi orang yang hina tidak punya apa-apa tapi rasa syukurnya pak danang istinya dia masih diberikan kesempatan hidup yang mana anak-anaknya itu setidaknya bisa sampai kependikan selayaknya inilah kisah dari seorang pak danang dan juga istinya yang pernah menggunakan jasa dukun lewat penglaris yang ternyata penglaris ini ada kaitannya dengan penglaris kesudahan yang meminta salah satu anak kandung dari mereka berdua semoga dari kisah ini kita bisa melihat dan pelajarannya sekian dulu cerita mesti daripada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati